Memang dalam pernyataan ini, antara ya, saya apa namanya belum merekankan ini untuk apa namanya, ini bumper dan tidak. Tapi memang persoalannya sudah beberapa kali, statement-statement beliau ya, bukan saya mau ini, harus curhat gitu. Ada yang off the record, ada yang outside, inside kan. Nah, saya coba tarik ini Bang Indra ini seorang, Paul, apa namanya, Paul, John Edmond, seorang psikolog handel ya di era 70-an, di 74, dia pernah menulis tentang sifat karakter ya, daripada seseorang itu, dalam berkunya itu very well-minded. Nah, itu sangat terkenal, dia berkata bahwa tentang perasaan, kalau di Jepang itu koibiko, itu namanya itu tentang perasaan. Saya coba tarik dulu dari psikologi, bahwa ketika seseorang melampiaskan emosional, kita kan punya ada IQ, emotional equation, ada intellectual equation, ada spiritual equation, ada creativity equation. Ada empat yang terkenal, ketika dia menyatakan bahwa seorang menyatakan perasaan itu pertama, gara-gara dia kejutan, ada surprise, what a surprise, amazing. Nah, kedua, bentuk kekesalannya itu, yaitu ada marah, ketiga fear, atau ketakutan, ketika ada seseorang menyatakan sesuatu itu, ada sebab akibatnya, sebab-sebab, gak mungkin dong. Saya gak dikorek, saya bakalan ya diam, stay cool, atau saya, saya mau bicara apa gitu loh, saya kurang pantas untuk bicara, nah, memang persoalan ini diangkat juga ketika ada singgungan ya, apa namanya, pada 2006. Nah, ini BPK juga, kita mempersalahkan siapa dalam hal ini kan, BPK juga mengeluarkan itu yang tadi ya, Windows itu ya, sudah disampaikan bahwa tahun sekitar 2006, nah, terjadi Windows Dressing, atau tentang laporan akuntansi itu ya, manipulasi akuntansi gitu loh, keuangan, finance. Nah, memang dari BPK juga mengeluarkan disclaimer ya, maaf ya, di era itu, nah, nah, jadi persoalan di sini yang saya mau lihat, 2006 itu, atas laporan keuangan 2004-2005. Ya, 2004-2006 ya, jelas di sana. Nah, lembaga BPK itu mengeluarkan ini berarti sudah di apa ya, survei dulu kan, bukan gak ini, gak semarangan, nah, ini bisa dilaporkan juga kalau berita hoax kan, nah, tapi yang saya mau ketekankan di sini, ketika menyampaikan apa namanya, di ke publik itu, Bagi saya begini, kadang-kadang saya banyak ketemu dengan berpikir, bicara, bertindak, ya kan, mikir, kalau orang susah itu kadang-kadang segalanya mikir, mau beli sesuatu mikir, orang kaya itu kan rich man, dia segalanya mudah, so easy, easy way gitu loh, so easy, nah, mau beli sesuatu mudah, nah, ketika menyampaikan sesuatu itu, perlu juga itu anti klimaksnya apa gitu loh, ini bahwa secara etimologisnya bahasanya itu, Ketika keluar seorang pemimpin, sekarang kan, Kang Herman banyak ya, banyak orang ngomong, kadang-kadang buat gaduh, buat kewos, benar, salah dibenarkan, benar disalahkan, nah, dalam hal ini yang saya coba lihat, kita kembali ke ketika terjadi hal ini, ada tekanan under pressure, liquiditas, kalau itu, nah, Ini tahun berapa ya? Ya, di era-era kemarin lah, beberapa tahun kemarin, Pak A, dan terjadi apa namanya, perseruan, kan ada 13 MI kemarin, setelah ini kan ditangkap, udah sudah 5 ya, 5 TSK, dari Kejaksaan Agung, saya salut, saya presiasi, kerja dari Kejaksaan Agung RI, nah, ada 13 MI, gitu lah, Manajer Investasi, nah, ini kan kalau kita bicara tentang investasi, memang kemarin 7, 9 sampai 13 persen loh, nah, Indonesia itu kemarin 6, kurang lebih 38 persen, itu mungkin agak terlaluin ya, dari, dari sisi, bicara sisi yieldnya dan saving plannya, Nah, dan kita ketika terjadi ekuitas perseroan, nah, itu dari 23, 89 triliun, dianya 32,92 triliun, nah, sekitar ada berapa, dan kemarin kan itu heboh ya, Asabri sekian, berapa, 10 triliun, 13,7 triliun, Pak ya, jiwa saya, 13,7 triliun, nah, ini sebetulnya ini, sebuah menggambarkan bagaimana negeri kita ini, negeri yang penuh dengan, apa ya, selain negeri penuh kontroversial, negeri korupsi, Nah, ada berapa kasus-kasus yang belum terselesaikan, nah, saya coba tarik itu, ke Pak SBE ya kan, tadi dibilang baper kan, nah, kalau bagi saya sih, kalau nggak ada masalah, ngapain kita ngomong gitu loh, saya nggak, contohnya, kan antara dua gitu, kita mau nyalakan satu tuning yang satu, si A tuning, lo yang berbuat contohnya, si B tuning lagi, si A yang berbuat, dalam hal ini, kebenaran yang mana gitu loh, kan kita sekarang lagi mau dicari tahu itu kan, kemana, kemana arah mata angin, kemana duit ini, apalagi, ada yang mengahitkan begini, wah ini katanya duit ini kan dipakai, ada yang mengahitkan, wah, dana pihak pres, waktu kempen, presiden election kemarin kan, nah, 2019, wah, jangan-jangan duit ini dipakai untuk, jiwasraya ini dipakai untuk pemenangan, nah, itu argumen-argumen orang itu berpendapat, punya point of view, punya sudut pandang berbeda, kalau saya mungkin berada di tengah-tengah, in the middle, saya berada di tengah dan melihat ini, kok ada yang ngomong begini, si A begini, si A mempertahankan defense, yang satu offense, kalau dalam sepak bola kan, kayak ini ya, kayak tutupan football ya, Inggris itu bermainnya itu kick and rush, nah, ini gaya, ini kayak gaya Italia ya, Demokrat memainkan pola, apa namanya, Catanasio ya, tim Asuri Italia, Catanasio itu brendel, mempertahankan, dan satu offense gitu, jadi, siapa yang offense? Nah, saya, disini gak ada BDIB sih, sebetulnya kalau Bang Arya, deh kan lebih hangat, jadi, saya ini, apa namanya, hadiah Demokrat yang dateng kan, bagi saya ini melihat ini, itu perlu pembuktian, sesuatu itu, siapa yang salah, siapa yang benar dalam hal ini, ini bicara uang negara gitu loh, Fiat justitia, luah, itu, itu coba saya ambil bahasa latinnya ya, walaupun apa namanya ini, hukum, keadilan itu, segala bumi bergoncang itu, tetap keadilan itu harus ditegankan. Jadi, secara, secara umumnya, Bang Arya, Pak SB ini wajar, merasa terusik ketika, memang ada opini yang dibangun, ini seolah kesalahan sejak lama, Nah, ini, Atau, Anda menangkap itu juga, ada kesalahan sejak lama, ataukah, memang ini hanya murni sebenarnya kesalahan di, ada persoalan ya, bukan kesalahan ya, persoalan di tahun-tahun ini saja. Ini, ada miss, disini, ada tiga miss ya, misunderstanding, mismatch, baru, miscommunication dalam hal ini, nah, Kalau saya lihat itu, orang tertusik dong, ketika dikai-kaikan, bang, saya gak berbuat, dalam jiwa batin itu agak tergoncang, terpukul gitu, tapi bagi saya itu, coba, biasa aja, tenang aja, stay goal, bahasa saya, stay goal aja, apa sebab, kalau gak berbuat kan, ngapain kita harus mudah-mudah emosional, tenang aja, dan menyaksikan aja, kan ada ini kan. Justru ini bentuk kekhawatiran Pak SPI maksudnya, Jangan-jangan kekhawatiran ini, bisa berakibat fatal nanti, kalau terlalu khawatir bagi saya, saya melihat ya dari sisi seorang pengamat gitu, Sampai, bentar, 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 jadi gitu, ada bentuk kekhawatirannya, jadi ada bentuk kekhawatiran menurut Anda, analisis Anda begitu? Dari bahasa body language-nya, dari eye contact-nya dia, dari body language, bahasa verbal, bahasa non-verbal, visual, mungkin audiovisual dan visual, bisa dirasakan seperti itu ya, Tapi saya, saya gak mengejudge, wah, terlalu ini, tapi, ada sebuah perasaan gitu loh, itu mungkin perempuan-perempuan lebih kental ya, Kalau laki-laki lebih terkenal dengan, tapi Pak SPI mendorong pansus loh ini, kalau di dalam sebuah, dalam artikelnya itu, ya Pak, ya benar ya, Pak SPI mendorong pansus, Pak kaget, Pak kaget, Pak kaget, tapi saya lihat kalau di dorong itu sangat baik, sangat tepat ya, sangat, ini exactly ya, karena di dorong ini untuk mencari tahu, Pembuktian-pembuktian secara ini evident, evidentnya apa gitu, secara evidential, itu perlu diketahui juga publik dong, Ketika government, apa namanya, dari mungkin barangkali, menyentuh perasaan, ya kan bicara perasaan ya, government opinion, ada public opinion, gantang, Barangkali kalau public opinion itu, ya gak terlalu ini, tapi ketika government opinion, sentuhan daripada pemerintah, barangkali ada, oh, coba kita, kita lacak deh, tahun 2006, Barangkali 1 bilang, oh, kita lacak deh, tahun 2019 kemarin, ini semakin seru, semakin ramai gitu, Dari sudut pandangannya sendiri, dengan persoalan yang kompleks, lah katakan seperti ini, kondisinya kompleks, sekarang ini yang berjalan adalah Panja, 3 Panja ya, Anda melihat lebih tepat dilakukan, diselesaikan di Panja ini saja, dengan adanya 3 Panja itu, ataukah akan lebih baik menjadi pansus seperti ketika persoalan Bang Senturi dulu? Maaf, pansus kemarin saya lihat terlalu kayak sinetron Bang, terlalu mendramatisir, kalau sinetron kan ada satu, saya suka nonton dulu kan, tukang umur naik hati kan, ada, Terlalu banyak serinya, jangan-jangan nanti pansus ini banyak serinya lagi gitu loh, gak kelar sampai pemilihan, ikut presiden gak kelar-kelar, berapa lama itu bang kemarin? Artinya ada gak setuju pansus untuk kasus jiwa seraya? Apa namanya, barangkali ini, pansus ini, pertanyaan saya, apakah itu menyelesaikan sebuah masalah, problem solving gitu loh, Untuk problem solvingnya, masa enggak gitu loh, bikin pansus buang-buang waktu, wasting time, Dari yang dulu? Ya, seperti dulu loh, kan waktu pasus senturi Berarti benar dulu, pasus senturi dulu itu, politis banget? Iya, senturi, karena gitu loh, sampai, gak tau arahnya kemana, senturi dapat gak pelakunya? Oke, selamat ya Tapi lama kan, untuk apa namanya, duduk diam dengar gitu loh, jadi, istilah maaf ya, ada masyarakat bilang duduk dengar diam, gak tau, dan yang lain-lain gitu, karena terlalu lama menunggu, ini buang-buang energi gitu loh Dari akhir, kan başka tidak meんang Mati-Rapa bus whi pesar di arahnya apare pemulik Dan kennen atas menutup sekali sebagai mem Neighbor Cita dan Layla?